Pilih yang pasti berprestasi saja, pilih calon yang jauh dari intimidasi apalagi pelaku kriminalisasi. Terulang lagi, kasus penolakan menerima jabatangan dari pesaingan pilkada. Setelah ramai berita Mas Rambu Andika Perkasa ditolak jabatangannya oleh Kapolda dan Penjabat Gubernur Jawa Tengah, kali ini Bang Tulurano Karno yang mengalaminya. Yang menolak? Sudah jelaslah. Geng sebelah, siapa lagi kalau bukan cakup Jakarta rasa bobotoh Ridwan Kamil? Dalam video yang beredar luas terlihat jelas kalau RK lebih memilih sibuk dengan ponselnya daripada membalas jabatangan sidul. Ada yang bilang RK sedang sibuk selfie. Apalagi semua tahu RK termasuk politisi yang paling kenceng membangun mesos selama jadi pejabat. Kaisang, si paling nebeng private jet itu sampai perlu menjanjikan nebeng jet pribadi gratis bagi kader PSI apabila RK Suswono menang demi membangkitkan militansi kadernya. Lah, janjiin private jet? Ini namanya sih mengejek KPK banget ya. Nggak ada harga dirinya nih KPK, diledekin anak kemarin, sorry. Mentang-mentang anak presiden masih merasa kebal hukum ya. Woy KPK, mana taringmu? Semoga saja janji Kaisang yang ngecek KPK ini bukan berarti akan mengaktifkan pemberian amplop dan bahan sos ya. Mengingat betapa kaya ranyanya Kaisang yang memang usaha pisanya sukses memancing investor walaupun nggak laku. Kejadian salaman itu jelas membuat RK sukses dirujak netizen. Semua mengecam tindakan tidak sopan itu. Menyamakan dengan muli Yono yang jadi otak dibalik terbentuknya Kim. Dan ada pula yang berpikir konspirasi. Apakah ada pesan dari Fufu Fafa untuk begini begitu ya? Demikian komen akun X milik Sigit XXX. Apa yang dilakukan RK ini makin memperburuk citra pasangan RK Suswono. Sudah kampanye-nya ditolak di mana-mana, populeratisnya di Civil War makin tidak bisa memendung Pram Rano. Sedangkan Pram Rano mengikuti jejak Andika Hendi dan Risma Gus Hans. Makin populer dengan tren elektabilitas yang terus menanjak naik. Dalam survei terbaru yang dirilis indikator, telia jelas citra Burisma mengungguli Kofifah di banyak aspek. Mulai dari perhatian pada rakyat, jujur dan bisa dipercaya. Bersih dari korupsi, tegas dan berwibawa. Serta aspek paling utama, mampu memimpin Jawa Timur. Untuk aspek jujur dan bisa dipercaya, serta bebas korupsi, nama Kofifah Emil Dadak langsung rontok. Masyarakat tentu tidak bisa melupakan saat kantor Kofifah di gelidah KPK. Terkait kasus dukaan swap wakil ketua DPRD Jatim. Dan tidak lama setelah itu, Kofifah pun bergabung menjadi barisan pendukung. Modus ini sangat bisa ditebak. Tersandera, terpaksa mendukung 02, dan kemudian dikasih hadiah jadi dikajakup Jatim. Ini menjadi poin khusus yang melukai hati warga Jatim, yang selama ini menganggap Kofifah tokoh yang lurus dan agamis. Apalagi kita tahu korupsi di Indonesia itu seringkali susah diusut karena secara administrasi itu benar. Mark up proyek misalnya, katakanlah suatu proyek memiliki nilai kontrak resmi 5M. Seringkali deal di bawah tangannya, di bawah itu. 4M atau 3M. Yang kebangetan bisa cuma 2M. Selisih harga itu tentu menjadi bagian para pejabat. Mekanisme pemberiannya pun sudah dikadalin. Pemerintah mentransfer rekanan sebesar nilai resmi proyek 5M kepada rekanan. Sesudah menerima transferan tersebut, rekanan akan segera memberikan cashback kepada para pejabat sejumlah selisih nilai resmi proyek dan harga deal di lapangan. Pemberian diberikan dalam bentuk tunai dengan membawa segepok uang. Gitu ya modusnya ya. Bila KPK atau aplat keamanan beruntung, mereka bisa melakukan OTT terhadap kegiatan-kegiatan cashback ini. Atau yang sering dibahasakan sebagai fee. Mau disebut apa kek? Korupsi, gratifikasi, atau nepek sekalipun. Intinya yang merugikan khas negara. Membuat negara kehilangan kesempatan untuk memiliki banyak kegiatan yang lebih berguna bagi masyarakat. Dalam kasus swap yang bikin kantor Kofi Fadigre, sebelumnya wakil ketua DPRD tertangkap menerima gratifikasi 1M. Nah, kalau cuma wakil ketua DPRD-nya segitu, terus kebetulannya berapa ya? Bisa jadi bukan cuma satu yang dikasih gratifikasi kan? Konon begitu loh ya. Bisa dibayangkan efek penggeledahan tersebut pada nama baik Kofi Fah. Belum lagi soal Habib Syekh, dalam kampanyenya Kofi Fah sekali lagi melukai hati warga NU Jatim karena memberi panggung pada Habib Syekh. Dikutip dari podcastnya Alifur Rahman, nama Habib Syekh di Jatim dianggap mengubah sejarah Ormas Islam terbesar se-Indonesia itu. Sehingga membawa Habib Syekh ke kampanyenya, membuat masyarakat Jatim menganggap Kofi Fah nggak paham sejarah, nggak peka, cuma ambisi tanpa diikuti empati. Di sisi lain, nama baik Burisma selama menjadi walaikutan Surabaya tetap melekat di hati masyarakat. Surabaya yang tadinya kumuh, bukan cuma disulap menjadi bersih, tetapi sekaligus juga tertip, aman, dan sejahtera. Apa yang dirintis Risma ini membuat menerusnya Cak Eri dan Armuji kini mulus maju ke Pilwakot Surabaya tanpa ada lawan? Calon Tunggal. Ingat, ini calon tunggal pilihan rakyat, didukung semua partai, bukan konspirasi calon tunggal seperti yang dulu mau dilakukan Kim Plus itu dengan mengeroyok PDIP sehingga calon yang berprestasi dan mewakili kena masyarakat gagal dicalonkan. Coba tanyakan pada warga Surabaya tentang Burisma. Apa pendapat mereka? Jawabannya jelas, bersih, dan jujur. Dua kualitas utama pemimpin yang kita ragukan ada pada diri Risma. Jujurnya Risma ini membuat kita terharu karena saat akan dicalonkan menjadi gubernur, Kofifah Risma berkata, tidak punya uang banyak. Kita semua tahu kan, tren money politik itu membuat kampanye pilkada menjadi mahal. Hanya yang berduit, banyak yang bisa punya cilta palsu. Karena duit bukan cuma berguna buat menyuap rakyat, tapi juga menyulap citra songong jadi berprestasi. Ada banyak politisi kaya, ada banyak politisi kaya, tapi kosong, naik dengan cara citra artifisial berbiaya mahal. Termasuk, yang itu tuh, yang suka nebeng itu loh. Sementara Burisma, selama menjadi wali kota, ia menerima 322 penghargaan nasional dan internasional. Serupa dengan Risma yang terus meroket elektabilitasnya, pasangan pram rano atau pakar juga ikutan meroket. Bukan cuma karena popularitas Bang Dul yang kebetulan di waktu muda jadi aktor terkena, tetapi memang karena menawarkan program kerja yang lebih baik. RK Suswono sendiri yang awalnya popularitasnya lebih dari 50%, kini mulai terjembebas, melorot dari hari ke hari. Apresiasi masyarakat pada pram dan rano ini makin bertambah karena pram dan rano mengusung program-program yang langsung menyasar manfaatnya ke masyarakat. Mulai dari mengaktifkan lagi Balai Rakyat sebagai pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat, mulai dari kesehatan masyarakat seperti posyandu sampai UMKM, kelancaran tugas RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat juga ditingkatkan. Belum lagi rencana untuk mengoptimalkan transport umum. Bukan tidak mungkin MRT dan LRT bakal digratiskan. Pram dan rano ini makin mengempaskan RK Suspono yang terlanjur kondang dengan program aneh mobil curhat. Ada satu faktor lagi yang mungkin tidak kita duga. Masyarakat Jakarta ternyata sudah lelah dengan politik identitas. Itulah yang kemudian ditangkap dengan cerdas oleh PDIP dengan mengajukan Pramono dan rano, dua tokoh yang bebas dari sentimen kelompok A atau kelompok B, netral, ditambah kampanye yang riang, gembira. Efek dari politik identitas yang berujung polarisasi parah di Jakarta masih kita rasakan sampai hari ini. Isu-isu yang rawan prasangka yang memaju serangkaian konflik di masyarakat. Yang terbaru terjadi baru saja kemarin. Pembubaran dengan paksa acara diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Diskusi ini mengambil topik silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional. Ini menjadi bukti bahwa premanisme makin merajarela dan ruang bagi masyarakat sipil untuk berdialog dan berdiskusi makin sempit. Sedihnya lagi, aparat kepolisian terlihat membiarkan aksi preman tersebut. Bahkan dalam satu tangkapan video terlihat adegan sium tangan pada oknum polisi yang dilakukan oleh pelaku pembubaran diskusi. Aduh, aduh, aduh. Sadar gak sih? Ini bisa makin merusak citra polisi yang makin nyusep di mana-mana. Polisi makin identik dengan sambu. Hal-hal yang dianggap bengis dan brutal. Aksi premanisme yang meneror kebebasan sipil ini bukan pertama kali terjadi. Belum lama ini terjadi pengerusakan kendaraan milik jurnalis Tempo Hussein Abri Dongoran. Dan sepertinya aparat kepolisian tidak berkutik menghadapi kasus-kasus ini. Entah karena tidak mampu menjaga ketertiban atau bahkan mungkin ada unsur pembiaran. Ada kesan resim memang sengaja membiarkan masyarakat terus ribut dan terpolarisasi. Sementara masyarakat sendiri makin lelah dengan aksi-aksi preman di satu pihak sekaligus juga dengan perang dingin di masyarakat akibat politik identitas. Ini kemudian yang membuat Pram dan Rano dielulukan di seluruh penjuru Jakarta. Dua tokoh yang tidak identik dengan kutub A ataupun kutub B menyatukan kembali Jakarta menyatukan kembali Indonesia. Di sisi lain polisi yang selalu gagal menyelesaikan masalah-masalah premanisme makin membuat masyarakat berpikir buruk pada mereka. Apalagi jika kemudian ada dari usur polisi yang ikut kontestasi belkada seperti yang dilakukan Cagup Jawa Tengah. Wajar bila banyak pikiran kita menduga mudah sekali bagi polisi untuk mengintimidasi pemilih. Minimal dengan cara membiarkan kelompok yang didukungnya mengintimidasi masyarakat untuk tidak memilih lawannya. Ini cara paling smooth. Belum lagi kalau ada cara yang lebih kejam seperti kriminalisasi misalnya loh ya. takut ah. Pilih yang pasti berprestasi saja. Pilih calon yang jauh dari intimidasi apalagi pelaku kriminalisasi. Itu saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV Point of View. lagi kejokin. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!